Mestika Burung Hang Kemala Jilid 13. An Lusan sendiri adalah seorang peranakan hitam Turki, dan dari darah ibunya, dia masih terhitung sanat dengan Bawun. Oleh karena itulah, dia menarik Bawun dan anak buah kepala seku hitam itu menjadi sekutu dan karena jasa Bawun dan Bawuki besar ketika pasukan mengadakan penyerbuan ke kota raja, maka ketika An Lusan mengangkat diri menjadi kaisar, dia mengangkat Bawun menjadi Kok Su, dan Bawuki diangkat menjadi seorang panglima muda. Kim Hang terkagum-kagum ketika diajak masuk ke dalam sebuah gedung besar kuno yang amat indah. Hal ini tidak mengherankan karena gedung yang kini menjadi tempat tinggal Bawu Kok Su adalah bekas tempat tinggal Menteri Utama Yang Kok Tiong. Gedung kuno yang besar, megah dan masih lengkap rabot rumahnya yang serba mewah. Nyonya Bawun, seorang wanita ahitan yang sudah berusia 47 tahun akan tapi berkunglit putih dan masih cantik menyambut Kim Hang dengan rangkulan mesra. Wanita ini memang amat minyayang Kim Hang seperti anak sendiri. Sejak masih kecil sekali, belum juga berusia 5 tahun, Kim Hang telah diirawat di diiditik suaminya, hidup dalam keluarga itu sebagai murid, akan tetapi seperti anak sendiri bagi Bawun dan istrinya. Kepergian Kim Hang secara diam-diam itu sempat membuat Nyonya Bawun berhari-hari menangis sedih dan Kim ini lihat suaminya kembali bersama serang gadis cantik berpakaian serbah hitam. M. Ia segera mengenal Kim Hang dan merangkulnya, dan Kim Hang juga sempat meneteskan air matuk ketika dirangkul oleh Nyonya itu dengan mesanya. Kim Hang, ah, kemana saja engkau pergi selama ini, anakku Nyonya itu menciumi pipi gadis itu yang menjadi terharu sekali ia merasa seolah bertemu dengan ibunya sendiri. Aku, aku merantau dan mencari pengalaman, bibi, katanya, lah memang selalu menyebut bibi kepada istri guunya itu. Kau sekarang bertambah dewasa, bertambah cantik wanita itu memuji. Kakakmu tentu akan gembira sekali melihatmu Kim Hang teringat kepada Bawun dan jantungnya bergebar. Bawun yang membuat ia terpaksa minggat karena suhengnya itu hendak memaksanya menjadi selirnya. Pada saat itu terdengar suara langkah kaki dari luar di susul seruan yang lantang, eh, ibu, siapakah gadis cantik itu? Perkenalkan kepadaku, ibu Bawun Muki. Masih periang dan masih metuk keranjang seperti biasa, pikir Kim Hang. Dan pemuda itu pun muncul. Usia Bawun Muki sudah 27 tahun. Tubuhnya yang tinggi besar itu tampak semakin gagah dengan pakaian panglimanya yang gemerlapan. Dan wajah yang tampan dengan kumis melintang terpelihara rapi, dan matanya tajam seperti macu burung Raja Wali. Metuk itu terbelalak, lalu berkilat-kilat ketika menjelajahi wajah gadis berpakaian hitam itu. Kim Hang. Hai, ii. Engkau benar Kim Hang. Engkau semakin cantik saja, adik Hang katanya dan seolah-olah dia ingin menubruk dan merangkul gadis itu. Akan tetapi Kim Hang sudah mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat. Kakak Bawun Muki, bagaimana keadaanmu? Sehat-sehat saja, bukan sehat? Aku? Lihatlah sendiri dia mengembangkan kedua lengannya, memamerkan keadaan diri dan pakaiannya bukan hanya sehat. Aku telah menjadi seorang panglimat, Kim Hang. Dan ayah telah menjadi koksu. Kami menjadi keluarga bangsawan tinggi, dekat dengan Kaisar. Aha, tentu engkau girang sekali, bukan tentu saja, Su Heng, kata Kim Hang sejujurnya. Airh, dahulu engkau melarikan diri dan menolakku, sekarang, sudah tiba saatnya engkau menjadi anggauta keluarga kami, menjadi istriku. Tentu ayah sekarang menyetujui Kim Hang menjadi istriku, bukan begitu, ayah Kim Hang terkejut sekali dan mengerutkan alisnya. Su Heng, harap jangan berkata seperti itu. Aku tadi bertemu ayahmu dan aku ikut Su Heng ke sini karena aku pun sudah rindu kepada keluarga Su Heng. Aku hanya singgah saja, bukan untuk menetap di sini, tapi, Sumoy, Airh, Bung Ki. Engkau ini apa-apaan sih tegur ibunya. Adikmu baru saja tiba, dan engkau sudah bicara yang bukan-bukan tentang pernikahan. Mengapa engkau begitu tergesa-gesa seperti dikejar setan Bung Ki? Jangan membuat adikmu menjadi resah. Baru saja ia mengalami urusan yang membuatnya marah, dan kalau aku tidak cepat muncul, tentu ia membuat geger dan akan menjadi pusat perhatian orang di Kota Raja. Kini pemuda yang gagah itu membelalakan matanya. Wah, jadi engkau kah gadis di rumah makan yang telah memukul dan menghina Jaksawong itu, Sumoy? Engkau kah orangnya Kim Hang mengangguk? Hahaha, alangkah lucunya. Si kura-kura itu memang pantas menerima hajaran dan engkau yang melakukannya. Haha, aku puas. Dan engkau mengagumkan sekali, Kim Hang, membuat aku semakin jatuh cinta. Katakanlah bahwa engkau sengaja datang ke Kota Raja untuk mencariku, dan menerima pinanganku, Bung Ki. Engkau sudah mempunyai lima orang selir, masihkah begitu kehausan? Biarkan Kim Hang beristirahat dulu, bahkan ia belum menceritakan pengalamannya selama dua tahun ini, kata Bo Hoon dengan suara datar, seolah berita tentang puteranya memiliki lima orang selir itu merupakan hal biasa bagi para pendengarnya. Dia tidak tahu betapa Kim Hang muak mendengar ucapan itu. Memang pada zaman itu, kaum pria amat meremahkan martabat wanita sehingga wanita disamakan dengan benda-benda berharga saja, seperti benda yang indah dan mahal, atau seperti peliharaan yang langka, seekor burung dewata misalnya, atau seekor kucing dari negara barat. Sukar bagi mereka membayangkan bahwa wanita juga memiliki harga diri, memiliki perasaan dan matabat. Kim Hang, sekarang ceritakanlah pengalamanmu, kami ingin sekali mendengarnya, kata Nyonya Bo Hoon. Mereka berempat duduk di ruangan dalam, dan Kim Hang lalu menceritakan pengalamannya dengan singkat bahwa ia menjadi murid seorang sakti, yaitu Heo Yong Kuan Bok Chu dan selama dua tahun ini belajar ilmu silat dari gurunya. Setelah selesai belajar, ia mendengar tentang keributan di kota raja dan ingin melihat-lihat keadaan setelah perang selesai. Hem, jadi tukang perahu berpakaian hitam bercaping lebar itukah yang menjadi guru mutanya Bo Hoon kepada muridnya dengan alis berkerut, teringat betapa dia dan puterannya sama sekali tidak mampu menandingi orang sakti itu. Benar, Suhu, dan beliau seorang pendekar gagu yang amat baik kepadaku, Air, kalau begitu engkau sekarang tentu telah menjadi lihai bukan main, Sumoi kata Bo Hoon Ki sambil tersenyum. Akan tetapi selama dua tahun ini, kalau engkau belajar silat, aku bahkan memperaktikan dalam pertempuran dan perang, dan aku pun memperoleh kemajuan pesat Suhu, Kalau boleh aku mengetahui, bagaimana Suhu sekeluarga dapat berada di sini dan tiba-tiba menjadi pejabat tinggi. Kim Hong ingin sekali mengetahui. Bo Hoon bangkit dan berkata, Kim Hong, biar Bo Hoon Ki saja yang menceritakan semua itu kepadamu. Aku harus pergi ke istana sekarang menghadap Kaisar, lalu kepada istrinya dia. Berkata, suruh pelayan mempersiapkan pesta kecil untuk keluarga kita, menyambut pulangnya Kim Hong. Setelah berkata demikian, Bo Hoon dengan sikap agungnya seorang pejabat tinggi, meninggalkan rumahnya. Nyonya Bo Hoon juga pergi ke belakang untuk memerintahkan para pelayan menyiapkan pesta untuk menyambut Kim Hong. Sumoi, mari kita pergi ke taman dan di sana akan ku ceritakan padamu tentang semua pengalaman kami yang hebat, ajak Bo Hoon Ki. Kim Hong mengangguk dan mereka pun keluar dan memasuki taman bunga luas indah yang berada di sebelah kiri bangunan besar itu. Kim Hong mengagumi taman itu yang memang amat indah, apalagi pada waktu itu, musim semi belum habis dan bunga-bunga di taman sedang saling bersaing keindahan dengan bunga-bunga yang bermekaran. Setelah berjalan-jalan mengagumi bunga-bunga dalam taman, Bunga-bunga mengajak semuanya duduk di bangku tepi kolam ikan emas, dan dia pun menceritakan pengalaman dia dan ayahnya. Ayahnya diajak bersekutu oleh Panglima Anlusan dan mereka pun menyerbu ke barat. Dia sendiri menjadi seorang komandan pasukan yang terdiri dari orang-orang hitam dan dia sudah memperlihatkan kegagahannya dan membuat banyak jasa sehingga setelah gerakan pemberontakan itu berhasil, ayahnya diangkat menjadi koksu dan dia sendiri diangkat menjadi Panglima Buda oleh Anlusan. Kim Hong mendengarkan dengan kagum. Kalau begitu, Su Hu telah menjadi seorang bangsawan besar, dan engkau pun telah menjadi seorang Panglima Buda yang mulia. Tentu senang sekali hidupmu, Su Heng, mulia dan mewah, dihormat orang dan memiliki kekuasaan besar. Bunga-bunga menghela nafas panjang dan berkata, wajahnya muram. Enak bagaimana, Semoy? Aku lebih senang kalau saat ini ayah masih menjadi kepala suku di Lembah Wong Ho, dan aku berada di sana bersamamu. Hidup rasanya lebih bebas dan tak banyak pusing seperti sekarang, eh? Kenapa banyak pusing dan kenapa pula tidak bebas aku diikat oleh kedudukanku? Pemudahitan itu memandang pakaiannya yang dalam bulan-bulan pertama amat dibanggakan akan tetapi yang kini terasa seperti membelenggu dirinya itu. Waktuku sudah diseta oleh tugas pekerjaan, dan tentu saja pusing karena kerajaan baru ini masih menghadapi banyak tantangan. Pertama, kaisar kerajaan Teng masih ada, dan kini di barat sedang menyusun kekuatan. Mereka pasti tidak akan menerima begitu saja dan selama kaisar dan keluarganya itu belum terbunuh, ancaman masih akan terus membayangi kota raja ini. Selain itu, yang lebih memusinkan lagi, adanya persaingan dan permusuhan yang secara diam-diam telah timbul di antara keluarga dan para pimpinan kerajaan baru ini. Eh, kenapa begitu? Bukankah Panglima Besar An Lusan telah menjadi kaisar dan semua pembantunya, termasuk engkau dan Suhu, telah diberi kedudukan? Banyak yang tidak puas dengan kedudukan yang diberikan kepada mereka. Ada yang merasa dirinya lebih berjasa dan timbul saling iri. Aku khawatir persaingan ini akan menghancurkan kita dari dalam. Aku, aku sungguh tidak puas dan tidak senang biarpun kini aku menjadi seorang Panglima dari kerajaan besar. Masa depanku tidak begitu cerah, banyak tugas berat dan bahaya Kim Hang tersenyum. Suhengnya ini memang pernah menyakitkan hatinya karena hendak memaksanya menjagli selir, akan tetapi harus diakui bahwa Suhengnya ini biarpun berhati keras, namun jujur, tidak seperti suhunya. Ayah, Suheng, mungkin hanya mulutmu saja yang mengeluh, akan tetapi hatimu kegerangan. Bukankah kini engkau telah menjadi seorang bangsawan muda yang mulia, bahkan telah memiliki lima orang selir? Tidak hebatkah itu ia mengejek? Hem, itu hanya usaha ayah dan ibu untuk menghiburku, untuk mengurangi kerinduanku kepadamu, Sumoy. Akan tetapi, biar aku diberi seratus orang selir yang bagaimana cantikpun, hatiku tidak akan tenteram dan bahagia selama engkau belum mau menjadi istriku. Kim Hang mengerutkan alisnya, lalu tersenyum mengejek. Ayah, jadi engkau masih terus bertekad untuk memperistiri aku, biarpun aku sudah berulang kali menyatakan tidak mencintamu, melainkan suka kepadamu sebagai Suheng, sebagai kakak. Apakah engkau dan ayah juga masih ingin melanjutkan usaha kalian memaksaku agar suka menjadi istriku? Sebetulnya, Ker itu sama sekali tidak kusukai, Sumoy. Aku ingin engkau menerima aku menjadi suamimu dengan sukarela, ingin kita menjadi suami istri yang saling mencinta, bukan paksaan. Akan tetapi, engkau terlalu keras hati dan keras kepala. Jangan memaksa kami melakukan hal yang sama sekali tidak menyenangkan hatiku itu, Kim Hong, gadis itu diam-diam merasa mendongkol, ia datang ke rumah suhunya secara sukarela, akan tetapi ia datang seperti seekor harimau memasuki perangkap, atau lebih lagi, seperti seekor domba memasuki rumah jagal. Biarpun tidak dijelaskan, namun ia tahu bahwa agaknya suhunya dan Suhengnya sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan ia pergi lagi dari situ. Suhengnya ini benar-benar telah tergila-gila kepadanya, bertekad ingin memperisterinya, bahkan sejak dua tahun yang lalu, Suhengnya tidak pernah melupakan dirinya. Dan sekarang, keadaannya bahkan lebih terjepit daripada dahulu. Biarpun kini ilmu kepandainya sudah demikian tingginya sehingga ia tidak takut menghadapi suhunya dan Suhengnya, akan tetapi di belakang kedua orang ini terdapat pasukan yang terdiri dari puluhan ribu orang banyaknya. Bagaimana mungkin ia akan dapat meloloskan diri? Akan tetapi, Kim Hang tidak merasa gelisah, bersikap tenang saja seolah-olah ia belum melihat kenyataan pahit itu. Suheng, karena selama ini engkau telah banyak bertempur, tentu ilmu kepandainmu maju pesat. Bagaimana kalau kita berlatih untuk saling melihat sampai di mana kemajuan yang kita capai bagus? Aku senang sekali, Sumoy. Engkau tentu kini telah memperoleh kemajuan pesat. Dahulu pun aku tidak dapat mengalahkanmu titik apalagi sekarang ah, belum tentu, Suheng. Bagaimanapun juga, aku belum mempunyai pengalaman bertanding, sedangkan engkau sudah mengalami perang dan pertempuran besar, mari kita berlatih dengan tangan kosong saja, jangan sampai kita salah tangan saling melukai. Memang aku seringkali berlatih silat di petak rumput itu, Sumoy, mereka pergi ke petak rumput tak jauh dari kolam ikan dan di situ memang nyaman dan luas. Kim Hang hanya ingin mengukur sampai di mana kepandainan Suhengnya itu agar kalau sewaktu-waktu ia harus melawannya, ia akan dapat mengetahui lebih dulu keadaan lawan. Dengan gaya yang menarik, setelah melepaskan baju kebesarannya Bong Ki memasang kuda-kuda. Kim Hang melihat bahwa ilmu silat Suhengnya masih serupa dengan dahulu, maka ia pun memasang kuda-kuda yang sama. Aku sudah siap, Suheng. Mulailah Sumoy, awas serangan kubentak Bong Ki yang merasa girang karena dalam latihan bertanding tangan kosong ini, setidaknya dia mendapat kesempatan untuk saling beradu tangan dengan gadis yang dirindukannya itu. Dia menyerang, bukan dengan pukulan melainkan dengan cengkeraman-cengkeraman, karena sesuai dengan dorongan perasaan hatinya, ingin dia dapat menangkap lengan Sumoynya, atau setidaknya merabai tubuhnya untuk melepaskan kerinduannya. Tingkat kepandayan Kim Hang sekarang sama sekali tidak dapat disamakan dengan dua tahun yang lalu. Gemblengan si naga hitam selama dua tahun ini meningkatkan tingkat kepandayannya, juga tenaga simkang dan kepekaan perasaannya. Terutama sekali, ia telah minum racun darah ular hitam kepala merah. Sekali melihat saja taulah ia bahwa kepandayan suhengnya masih biasa saja, hanya memang bertambah mantap karena pengalaman bertanding. Kalau ia menghendaki, dengan mudah saja ia akan dapat mengalahkan suhengnya. Akan tetapi, Kim Hang Tik Lak mau melakukan ini kelan ia pun sengaja mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat lama seperti yang pernah ia pelajari kelari ayah suhengnya ini. Maka terjadilah pertandingan latihan yang seru dan nampaknya mereka sama kuat. Akan tetapi tiba-tiba datang seorang pemuda mendekati tempat kedua orang muda itu berlatih. Baik Kim Hang maupun Bong Kim melihat kedatangannya dan dengan sendirinya mereka mengakhiri latihan itu. Pemuda itu bertepuk tangan. Bagus, bagus sekali. Bong Chiang Kun, siapakah nona yang hebat ilmunya itu? Perkenalkan aku dengannya Bong Ki Maju dan memberi hormat kelengan berlutut sebelah kaki sambil berkata, Harap paduka memaafkan saya, pangeran, karena tidak tahu paduka akan datang, saya tidak mengadakan penyambutan. Tentu saja Kim Hang tertarik sekali melihat suhengnya memberi hormat dan menyebut pemuda itu pangeran, ia memperhatikan. Seorang pemuda yang usianya mungkin baru 18 tahun, tampan dan lembut, akan tetapi pandang matanya liar dan penuh nafsu, juga senyumnya dingin dan membuat ketampanan wajahnya nampak aneh. Pakainya mewah dan pemuda itu seorang pesolek. Baru melihat dan bertemu pandang saja Kim Hang sudah merasa tidak suka kepada pria muda itu. Pangeran, ini adalah Sumoy saya, bernama Kan Kim Hang. Sumoy, beliau ini adalah pangeran Ang Kong yang suka sekali akan ilmu silat dan biarpun masih muda, ilmu silatnya tinggi, jauh melebih tingkatku sendiri. Sumoy, akan tetapi Kim Hang menerima perkenalan itu dengan sikap tenang dan biasa saja, hanya mengangkat kedua tangan dengan dada sebagai penghormatan. Pangeran muda itu tertawa, hahaha, sahabatku Bonguki, tidak tahukah engkau bahwa nona ini tadi telah banyak mengalah kepadamu. Kalau ia bersungguh-sungguh, sudah sejak tadi engkau dikalahkannya. Hahaha wajah Bonguki berubah kemerahan. Dia sama sekali tidak beranggapan demikian, karena dia merasa bahwa dirinya telah memperoleh kemajuan. Biarpun belum tentu dia akan mampu mengalahkan sumoynya yang sejak dahulu memang lebih liai darinya, akan tetapi tidak mungkin sumoynya dapat mengalahkannya dengan mudah dan tadi sengaja banyak mengalah. Akan tetapi tentu saja kepada Seng Pangeran dia tidak berani membantah. Pangeran, memang sejak kecil sumoy saya ini lebih cekatan dibandingkan saya, akan tetapi, diam-diam Kim Hong terkejut dan memandang Pangeran muda ini lebih teliti. Ketika tadi Su Hengnya mengatakan bahwa kepandaian silat Pangeran ini jauh lebih tinggi dari tingkat Su Hengnya, ia mengira Su Hengnya hanya mencari muka saja. Akan tetapi sekarang, Pangeran itu telah dapat melihat bahwa ia sengaja mengalah, dan hal ini saja sudah membuktikan bahwa Pangeran ini memang liai dan berpemandangan tajam sekali. Nona Ken, aku pun ingin sekali mengujimu. Nah, sambutlah ini tiba-tiba saja Pangeran muda itu meloncat ke depan Kim Hong dari kedua tangannya didorongkan ke arah dada gadis itu. Muka Kim Hong menjadi merah karena serangan itu mengandung ketidak sopanan, seolah Pangeran itu hendak memegang sepasang buah dadanya. Maka, ia pun menyambut dengan dorong kedua tangannya, apalagi ketika merasa. Betapa dari kedua telapak tangan Pangeran itu menyambar hawap pukulan yang cukup gaiat. Plak tak dapat dihindarkan lagi, dua pasang telapak tangan bertemu dan akibatnya, tubuh Pangeran itu terpental ke belakang sampai 2 meter, sedangkan Kim Hong masih berdiri tegak dan matanya memandang marah walaupun sikapnya tetap tenang. Pangeran Ankong tidak jatuh, hanya terhuyun dan dia pun berseru kagum. Hebat! Nona Ken, ternyata engkau memiliki ilmu kepandayan hebat, melebih dugaanku. Bong Chiang Kun, aku merasa heran sekali bagaimana seorang sumoimu dapat memiliki ilmu kepandayan sehebat ini. Pangeran terlalu memujiku, kata Kim Hong sederhana, akan tetapi pandang matanya bersinar-sinar penuh kewaspadaan. Pangeran muda itu menghela nafas panjang. Sudahlah, maafkan aku kalau aku mengganggu kalian berlatih. Aku ingin sekali bertemu dengan Bong Kok Su. Dimanakah dia? Bong Chiang Kun baru saja ayah mengatakan hendak menghadap Seri Baginda, Pangeran. Dia berangkat ke istana, kalau begitu, biar aku menyusulnya ke sana. Pangeran muda itu sekali lagi memandang kepada Kim Hong dengan penuh perhatian, lalu membalikan tubuh dan pergi dari situ. Setelah Pangeran itu pergi, Bong Ki mendekati Kim Hong. Sumoy, benarkah yang dia katakan tadi? Kau tahu, dia adalah Pangeran Ankong yang terkenal liai, murid orang-orang pandai di utara. Benarkah engkau memiliki ilmu yang dasyat melebih dia sehingga tadi dia terpental ke belakang hem? Mungkin dia berpura-pura saja, dia mengatakan itu untuk memuji ku. Siapa sih dia Bong Ki tersenyum dan mengangguk-angguk? Mungkin juga. Dia memang amat liai, bahkan ayah mengatakan ilmu silap Pangeran itu setingkat ilmu ayah. Akan tetapi dia pun terkenal sebagai Pangeran Matukeranjang. Agaknya dia tertarik kepadamu dan sengaja memujimu untuk menyanjung. Engkau harus berhati-hati menghadapi perayu seperti dia. Dia adalah Pangeran tertua, putra Seri Baginda dan agaknya dia pun tidak rukun dengan Seri Baginda, ehaha. Kenapa begitu Kim Hong tertarik walaupun ia tahu bahwa Kaisar yang baru, yaitu Panglima Anlusan, adalah musuh Kaisar Kerajaan Teng, yang menurut pesan suhunya, harus ditentangnya. Akan tetapi, melihat kenyataan bahwa Bong Ki dan suhunya menjadi orang-orang penting dalam kerajaan baru para pemberontak itu, ia dapat mempergunakan kesempatan ini untuk menyelidiki keadaan para pimpinan pemberontak yang tentu dapat ia kumpulkan sebagai laporan penting kalau ia sudah menghadap Kaisar Bengong Kelak. Bong Ki mengajaknya kembali duduk di bangku dekat kola M. Ikan dan dia pun menceritakan keadaan keluarga kepala pemberontak Anlusan yang kini telah mengangkat diri sendiri menjadi Kaisar itu. Anlusan pernah berselisih dengan putranya, Ankong, karena urusan wanita. Memang sesungguhnya amat memalukan dan tidak pantas. Mereka memperebutkan seorang gadis istana yang tak sempat melarikan diri dan menjadi tawanan. Akhirnya, gadis yang diperebutkan itu tewas membunuh diri dan terjadilah suatu perasaan tak senang antara ayah dan putranya itu. Perasaan tidak senang itu ditambah lagi ketika pangeran Ankong yang didukung oleh beberapa orang pejabat tinggi, terutama sekali oleh Bong Kok Su, mengusulkan agar dia diangkat menjadi pangeran mahkota. Kaisar menolak usul itu, mengatakan bahwa dia masih muda, belum saatnya dia mengangkat seorang calon penggantinya. Apalagi, baru saja dia menjadi Kaisar. Demikianlah, Sumoy. Biarpun pada lahirnya tidak nampak sesuatu, akan tetapi sebetulnya, terdapat perasaan tidak puas di hati pangeran Ankong terhadap ayahnya, dan perasaan curiga dan kecewa di hati Kaisar terhadap putranya itu. Aku sendiri tidak senang dengan adanya kenyataan ini, akan tetapi apa yang dapat ku lakukan? Aku hanya seorang panglimat, bahkan ayahku agaknya menjadi pendukung pangeran Ankong. Ah, aku menjadi bingung, dan karena itulah maka tadi ku katakan kepadamu bahwa aku lebih senang tetap berada di hitam. Percakapan mereka terhenti ketika muncul nyonya Bo Hun yang mengajak Kim Hong untuk mengobrol dengannya di dalam rumah. Sementara itu, pangeran Ankong yang menyusul Bong Kok Su, bertemu dengan pembesar itu di luar istana. Bong Kok Su baru saja meninggalkan istana dan pangeran Ankong segera mengajaknya bicara di istana pangeran itu. Kini mereka duduk di dalam kamar rahasia, di mana mereka dapat bicara tanpa khawatir didengar atau dilihat orang lain. Saya mengaturkan selamat, pangeran. Memang agaknya para dewata membantu pangeran dan paduka memang sudah ditakdirkan untuk menjadi kaisar yang akan diakui oleh seluruh rakyat. Pusaka itu telah saya dapatkan, pangeran kata Bo Hun yang kini lebih dikenal dengan sebutan Bong Kok Su, guru negara Bong. Pangeran itu tersenyum dan wajahnya berseri. Benarkah engka sudah berhasil mendapatkan Giyok Hang Chu, burung Hang Kemala, tanda kekuasaan kasar itu, paman Bo bendanya sendiri belum, pangeran, akan tetapi peta tempat penyimpanan benda itu telah saya peroleh, walaupun dengan harga mahal sekali. 10 ribu cil harus saya keluarkan untuk membeli peta itu. Uang tidak menjadi persoalan. Ceritakan bagaimana pusaka tanda kekuasaan kaisar itu dapat kau peroleh Bo Hun lalu menceritakan bahwa semula mestika burung Hang Kemala itu oleh kaisar bengong diserahkan kepada menteri yang kok tiong untuk disimpan. Kemudian, di pos penjagaan Mawai, para para jurid yang marah membunuh menteri itu. Kaisar sudah menyuruh Panglima Kok Chu mencari pusaka itu, namun tidak pernah dapat ditemukan. Ternyata pusaka itu oleh menteri yang kok tiong, diam-diam disembunyikan, ditanam di sebuah tempat rahasia ketika rombongan kaisar yang lari mengungsi itu lewat di sebuah bukit. Yang kok tiong menyerahkan sebuah peta dari tempat rahasia itu kepada seorang pelayan yang disuruhnya kembali ke kota raja dan menyerahkan peta itu kepada putranya, yaitu yang cinhon kalau putranya itu kelap kembali ke kota raja. So lho, pelayan menteri yang kok tiong itu tahu bahwa peta itu amat berharga, maka dia menjualnya kepada saya dengan harga selaksa tel, bagaimana kalau ternyata peta itu palsu dan pusakannya tidak dapat ditemukan? Orang itu mungkin hanya seorang penipu, bau kun tersenyum dan mengelus jenggotnya yang lebat. Apakah paduka kira saya begitu bodoh, pangeran? So lho itu baru saya beli lima ribu tel dan dia membuka sebuah toko dengan modalnya itu di kota raja. Setiap gerak-geriknya saya suruh hamati dan dia tidak boleh meninggalkan kota raja sebelum pusaka itu ditemukan, dengan janji yang lima ribu tel lagi saya bayarkan. Akan tetapi kalau dia menipu dan pusaka itu tidak dapat ditemukan di tempat yang ditunjukkan peta, dia akan dihukum mati dan semua hartanya dirampas, pangeran ankong tersenyum dan mengangguk-angguk. Bagus sekali kalau begitu, Paman. Sebaiknya Paman cepat pergi mengambil benda itu di tempat disembunyikannya. Setelah melapor kepada paduka, besok juga saya akan mengirim sepasukan orang kepercayaan untuk pergi ke tempat itu dan mengambilnya, pangeran, Baik, aku percaya sepenuhnya kepadamu, Paman. Setelah benda pusaka itu berada di tangan kita, baru kita laksanakan rencana kita yang kedua. Dengan pusaka itu, tentu kedudukanku akan menjadi lebih kuat dan dapat menarik dukungan para pejabat lama yang masih menguasai beberapa daerah lain. Akan tetapi ada satu hal lagi yang kurasa patut kau perhatikan, Paman. Yaitu mengenai murid Paman yang bernama Ken Kim Hong itu, Baung Kok Su terkejut. Eh, paduka sudah mengenalnya? Ada apakah dengan gadis itu? Pangeran dia memang cantik, Apakah paduka? Ah, jangan salah sangka, Paman. Memang dia cantik menarik dan aku akan suka sekali andai kata ia dapat menjadi milikku, akan tetapi saat ini, yang menarik hatiku bukanlah kecantikannya, melainkan ilmu silatnya, Paman. Aku masih terheran-heran karena tadi aku melihat ia berlatih silat dengan putramu, bahkan aku telah menguji tenaganya dan sungguh ia luar biasa sekali. Bagaimana mungkin Paman dapat memiliki seorang murid wanita sehebat itu, yang tingkat kepandainya demikian tingginya? Aku sama sekali bukan tandingannya, Paman.